Hai ada orang puasa eh bukan puasa tidak puasa dia tidak puasa tanpa uzur dia tidak puasa tanpa uzur dan itu bertahun-tahun dia tidak puasa giliran dia sekarang dia berdia sadar dia bertobat ceritanya begitu maksudnya Hai dia sadar dia bertobat dan dia mau mengkodok tapi dia lupa berapa banyak Hai wawancar ya Hai penjelasan yang dikemukakan oleh Ibnu Kudama dalam kita beliau al-mubni itu bisa jadi pegangan yang pertama dia memperkirakan memperkirakan berapa banyak kuasa yang ditinggalkan Hai kan dia bisa perkirakan dong misalnya dia mulai bertobat itu usia berapa saya berapa Hai sebut saja biar kita hitung real usia berapa dia bertobat usia berapa 20-an 20 masih sedikit itu cepat itu tobatnya di 20 oke lah kita ambil ya biar biar gampang ya di 20 tahun dia tobat dia balik usia berapa dia tahu nggak dia balik usia berapa dia pertama kali mimpi basah kalau lagi-lagi tidak ingat juga oke lah kalau tidak ingat kita ambil patokan tahun-tahun itu 15 siap balik sini kalau ada orang belum mimpi basah sampai usia 15 tetap dihukumi balik setelah dia berusia 15 kalau 10 tahun sudah mimpi basah ya baliknya 10 tahun tapi kalau belum juga mengalami itu sampai usia 15 tahun maka dianggap baliknya 15 tahun gitu ya kalau dia tidak tahu kapan anggaplah 15 tahun berarti dia tidak puasa hanya 5 tahun 5 tahun tuh 5 tahunnya wajib dia koto Hai bagaimana caranya dihitung dulu berapa lima tahun tinggal hitung Ramadan lima tahun kebelakang itu ada yang 20 anggap saja 30 hari semua lah biar gampang ya Oh ternyata semua 30 hari misal berarti ada berapa hari seratus lima puluh hari nah itu masih sedikit kalau dia konsisten setahun selesai Hai setahun bisa selesai kan Hai was setahun itu kan 300 hari lebih dikurangi Ramadan masih 300 hari lebih selesai setahun hai 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 karena 20 tahun itu masih relatif cepat nah bila cerita kalau tobatnya 50 tahun Hai kali nih hitung berarti 50 dikurangi 15 berarti berapa itu 35 tahun dikali berapa 30 hari ya seribuan hari seribuan hari betul kira-kira seribuan hari emang wajib dikogok dalam pandangan jumru ulama itu wajib dikogok memang ada sebagian ulama itu yang membolehkan tidak mengkogok tapi ini pendak pandangan minoritas Hai selap sepanjang yang bersangkutan itu memang mampu kuat ya lebih baik kita ikuti pandangan jumru ulama puasa kalau seribu hari ya tiga tahun tiga tahun puasa terus seolah Ramadan dan hari-hari yang diharamkan bisa Hai beda cerita kalau tadi sudah sangat tua itu Oh kasihan sudah lima puluh tahun 60 tahun ini sudah kepayahan ya sudah mau bagaimana lagi Hai akan dalam kondisi seperti ini ya dia bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah Zhejah mudah-mudahan Allah mengampungi ya ya perbanyak amal soleh yang lain kalau kita sulit menebus kesalahan di bidang apa ya perbanyak amal soleh di aspek yang lain memudahkan itu bisa mengimbangi ya kehilafan kita di masa lampau ya kita bertaubat sungguh-sungguh jadi memang prinsipnya ya Hai prinsipnya itu kalau jumru ulama memang wajib diganti wajib diganti semuanya hanya saja kadang ini kadang ya kalau bahasa ini kita lontarkan ke masyarakat awam itu kan kadang-kadang kesian juga ya dia baru tobat kesian usia lima puluh tahun tiba-tiba dikasih tahu wajib mengganti seribu hari lebih kesian saya bisa dia bisa-bisa wajib tidak jari kita tobat tidak jari saya tobat ini kalau begini maka dalam kondisi-kondisi seperti tadi ya memang idealnya itu kan begini idealnya ya kalau kita bicara ideal kalau kita itu ketemu perbedaan pendapatkan dipilih yang paling kuat dalilnya cuman kan kadang yang paling kuat ini ternyata yang paling berat ya Nah untuk awam itu sebagian ulama memfatwakan bagi awam ini awam banget ini jadi boleh dia dipilihkan pandangan yang ringan dengan maksud agar dia belajar istiqomah melaksanakan syariah jangan sampai dikasih yang berat baru pertama kali hijrah ini kesian baru tobat ini bulan Ramadan dia tobat tiba-tiba Pak Ustadz bilang wajib seribu puasa itu harus diganti tidak jadi dia bagi yang awal-awal itu sebagianlah membolehkan tapi ingat ini membolehkan bukan untuk mencari-cari yang enteng ya bukan ya bukan dalam bentuk itu agar kita itu mengenteng-entengkan pengamalan syariah bukan tapi ini dalam bentuk upaya kita melaksanakan tuntunan Nabi SAW mudahkan jangan persulit ya berikan berita gembira jangan membuat orang itu kabur jangan buat orang itu lari belum apa-apa sudah harus disuruh begini-begini itu baru puasa itu belum sholat berapa tahun tidak sholat kali lima puasa itu masih 30 per tahun kalau sholat berapa 360 sekian hari kali lima per tahun kalau 15 tahun nah begitu kan jadi bagi awam itu memang ya ada kalanya orang yang berfat tapi saya tidak berfatwa ini ya itu ulama yang anda tanya tapi saya cuma menyampaikan ini kaida umumnya ya kalau mau fatwa ya tanya ke ulama tapi kaida umumnya memang ada sebagianlah membolehkan kalau dia baru awam dan dia kesulitan kalau dikasih yang berat maka boleh dipilihkan pandangan yang meringankan dia ya semata-mata agar dia apa namanya takluf ya apa istilahnya itu hatinya itu dekat dengan Islam jangan sampai kemudian fatwa yang disampaikan justru membuat orang itu lari tidak jadi nih kalau begitu tidak jadi bertobat ya jadi tapi kalau kalau orangnya memang punya ini karena ada juga orang begitu ya ada juga orang begitu dikasih yang ringan waduh setelah saya sudah ring-ringan tapi rasanya masih buru masih kurang dia mau ya dia sudah bertahun-tahun berpuasa terus sholat terus tapi dia merasa masih kurang ada orang yang begitu ada juga ya makanya perlu ya orang yang memberi fatwa itu melihat-lihat situasi ya ya wallahualamissal ya 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 ya